Masih bersama saya, Anggawi Sudawan dalam Kompas Jember. Saudara, kekayaan motif batik Nusantara tak perlu diragukan lagi. Berbagai macam motif batik terus diciptakan dan dikembangkan secara turun-temurun. Salah satunya corak batik daun singkong yang dikembangkan oleh perajin batik tulis di Kabupaten Bondowo, Sojawa Timur. Motif batik daun singkong ini memandukan dua unsur warna Madura dan Jawa. Berikut liputannya untuk Anda. Indonesia telah diakui sebagai negara pewaris batik oleh dunia. Beragam motif dan corak batik terus dikembangkan di berbagai sentra perajin batik yang tersebar di seluruh Nusantara. Tak terkecuali di sebuah galeri batik di desa Sumber Sari, Kecamatan Maesan, Kabupaten Bondowo, Sojawa Timur. Saudara, motif batik Nusantara sangat beragam. Salah satunya yang ada di batik tulis Sumber Sari, Bondowo, Sojawa Timur. Kira-kira keunikan apa dan perbedaan apa yang ada di batik Sumber Sari dengan daerah yang lain? Ikuti saya. Galeri batik Sumber Sari ini secara turun-temurun melestarikan batik dengan motif daun singkong atau ketela pohon. Motif ini sengaja dipilih dan dikembangkan karena Kabupaten Bondowoso daerah penghasil singkong dan dikenal sebagai kota tape. Jadi kami berdiri sejak tahun 1984. Awal mulanya adalah kelompok karang taruna wanita yang digegas oleh kebetulan almarhum budi kami, Ibu Lili Suwondo. Jadi hanya 10 orang waktu itu anggotanya dan kebanyakan Ibu Lili Suwondo. Secara konsep produksi, kami punya pacu produksi one design, one product. Jadi hanya satu, tidak ada kembar. Kemudian untuk desain, kami mempunyai salah satu ciri khas motif, yaitu motif khas Bondowoso, daun singkong. Karena kami juga terletak di daerah perbatasan Sumber Sumber, kami juga punya motif Sumber, yaitu daun tembakau. Proses pembuatan batik di galeri ini dilakukan secara manual. Mulai dari membuat pola gambar, menutup pola dengan lilin, hingga mewarnai. Pemilihan warna batik daun singkong dipengaruhi oleh unsur budaya lokal, yaitu Jawa dan Madura. Warna batik Madura yang cenderung mencolok dan cerah dipadukan dengan warna batik Jawa yang cenderung kalem. Perpaduan ini memunculkan nuansa baru pada batik khas Bondowoso. Batik tulis Sumber Sari juga memiliki motif khas lainnya, yaitu motif Sekar Jagat. Motif ini berupa gambar titik-titik, bunga, beras kutah, atau ceplok berulang, sehingga satu lembar kain terisi penuh berbagai motif batik. Motif Sekar Jagat dipengaruhi oleh unsur motif batik Madura yang berarti keindahan dan keragaman. Menurut saya sih batiknya lebih bervariasi ya mas warnanya, dari cenderung berwarna-warni. Perpaduannya Jawa dan Madura. Lain dengan batik yang lain sih sebenarnya, kayak Jawa gitu kan dominan coklat biasanya. Untuk motifnya lebih suka ke yang daun singkong, karena ciri khas dari Bondowoso sendiri. Harga batik tulis Sumber Sari bervariasi, mulai dari 400 ribu rupiah hingga jutaan rupiah, tergantung dari tingkat kesulitan motif batik dan kualitas jenis kain. Saudara ini dia batik khas Sumber Sari. Kepaduan antara Jawa dan Madura sangat terlihat jelas dari pemilihan warna dan juga motif. Salah satu ciri khas dari batik Sumber Sari ini adalah motif daun singkong, di mana singkong ini merupakan komoditi utama di Kabupaten Bondowoso. Selain daun singkong, ada juga motif daun tembakau yang merupakan komoditi utama di Kabupaten Jember. Alhamdulillah, Ronaldo Seda, Kompas TV Jember, Jawa Tenggu.